Intro Kunjungi Kabupaten Teringgalek, calon gubernur Jawa Timur atau Cogup Jawa Tim nomor 3 dari Risma hari ini Kepinjut inovasi petani Teringgalek Inovasi tersebut berupa sistem tanam padi geomembran Yaitu terobosan yang telah sukses meningkatkan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan lahan Yang ada di desa Sukorujo, Kecamatan Gandusari Bersama Bupati Teringgalek nonaktif Muhammad Torarifin alias Mas Ipin Risma mendatangi lahan pertanian yang menerapkan inovasi sistem tanam padi geomembran Risma dan Mas Ipin juga ajak para petani berdialog Warga pun tak segan menyampaikan harapan ke depan terkait pengembangan inovasi pertanian Menurut Risma, keterbatasan lahan pertanian di Teringgalek telah dijawab dengan inovasi cerdas Yang memungkinkan panen hingga 4 kali dalam setahun Kondisi seperti ini menjadi sesuatu yang jarang terjadi di daerah lain Lebih lanjut, Risma menjelaskan sistem geomembran adalah solusi yang menarik perhatian Konsep ini memanfaatkan lapisan semi-permeable di bawah lahan tanam Yang memungkinkan air bertahan lebih lama di dalam tanah Sehingga sangat efisien di musim kemarau Inovasi ini adalah model yang tidak hanya efisien dalam menggunakan air dan pupuk Tapi juga mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan Jika terpilih menjadi gubernur Risma juga ingin mereplikasi metode ini di seluruh Jawa Timur Dan sebetulnya kemarin dua kali ini saya ngomong masak gak bisa sih Dengan kan lahan sekarang makin sempit Karena dipakai perumahan jumlah penduduk makin banyak Nah gimana caranya intensifikasi Lahan yang sempit bisa hasilnya sama Nah ternyata di Teringgalek ini sudah bisa diimplementasikan Dan sekarang ini panen 4 kali setahun Dan yang masalah lagi dampak global warming ini gak ada air Nah kalau gak ada air apa ya kita kemudian gak nanam Tapi ini adalah solusi cerdas Dimana kemudian dengan efisiensi penggunaan air Efisiensi pupuk Hasilnya juga lebih banyak Begitu seperti itu Mungkin akan direplikasi Ya insya Allah ya Nanti makanya saya akan ajak trainer-trainer ini untuk ke tempat lain Terutama yang daerah-daerah atas Dimana yang daerah itu kesulitan untuk air pada musim kemarau seperti ini Nah kalau ini bisa diimplementasikan Saya yakin kita tidak akan kesulitan Pangan untuk ke depannya Seperti itu Untuk kesulitan pupuk bersubsidi Yang selalu terjadi setiap tahun Nah makanya tadi ada solusi cerdas juga Untuk penggunaan pupuk itu Kalau pupuknya organik Pasti hasilnya juga lebih sehat Dan kalau organik itu harganya juga lebih tinggi Nah kalau kita bisa benar-benar protect ini Maka saya yakin petani akan mendapatkan nilai tambah dan hasil lebih baik Inovasi geomemberang telah memberikan banyak manfaat bagi petani di Trenggaleng Dengan menggali tanah sedalam 60 cm dan melapisinya dengan bahan semi permeable Air akan bertahan lebih lama di lahan Inovasi ini sangat menguntungkan saat musim kemarau tiba Sehingga petani tidak lagi kesulitan mencari air Di sisi lain dengan menggunakan metode ini Penggunaan pupuk menjadi lebih efisien Artinya sistem ini tidak hanya menguntungkan secara produktivitas Tapi juga menekan biaya bagi petani